Kapal Susur Sungai Kahian Palangka Raya tak beroperasi akibat pendangkalan. Sungai Kahian Palangka Raya mengering saat memasuki musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus hingga September 2023. Musim kemarau ini menyebabkan Sungai Kahian Palangka Raya surut sehingga kapal wisata Susur Sungai tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Terjadi pendangkalan parah di Sungai Kahian Palangka Raya sehingga kapal Susur Sungai terjebak di pinggiran sungai yang dangkal. Di tengah musim kemarau, pendapatan warga pengelola kapal wisata Susur Sungai di Darmagarambang Palangka Raya menurun pajam. Karena surutnya Sungai Kahian Palangka Raya yang menjadi jalur lokasi wisata Susur Sungai. Semua kapal Susur Sungai Kahian yang biasa melayani warga pengunjung tampak tertambat di Darmagarambang. Bukan hanya kapal Susur Sungai yang terganggu atau tidak beroperasi untuk main masyarakat, kapal lainnya pun mengalami hal yang sama. Pengelola kapal wisata Susur Sungai dan keamanan Darmagarambang Muhammad Yusuf mengatakan, sudah hampir setengah bulan kapal wisata Susur Sungai tak beroperasi. Biasanya sebelum musim kemarau, penghasilan dari kapal wisata Susur Sungai bisa mencapai 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Namun saat ini, jangankan untuk menghasilkan uang bahkan kapalnya tidak bisa bergerak akibat terjebak di pinggiran Sungai Kahian yang dangkal. Ia juga berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat karena kapal tak bisa beroperasi, sehingga penghasilan pengelola kapal mengalami penurunan. Bisa jalan kakak, ini kapalnya? Bisa jalan, selama hampir 4 bulan akan datang nih, bisa kemarau panjang. 4 bulan, ini sudah berapa lama kakak ada jalan nih? Ada jalan nih setengah bulan. Setengah bulan? Setengah bulan. Nah untuk ini sendiri kak, ekonomi sendiri gimana kak? Ya, makin mengendahai karena kan hasil-hasil kapal tidak bisa jalan. Kadang-kadang kalau air pasang bisa mencapai 1 juta sampai 2 juta, hasilnya itu tidak bisa jalan. Sehari itu kakak? Sehari. Oh, nyi-nyi. Karena berhubung airnya nih pandit, surut, tidak bisa jalan karena hasil kami menurun. Tidak bisa jalan sama sekali barat jalan, kak? Tidak bisa sama sekali. Oh, nyi-nyi. Jadi ada berapa kapal yang di sini kak? Satu, dua, tiga, empat, lima kapal. Lima kapal tidak bisa jalan barat. Itu untuk BKKBM membantu untuk ibu-ibu hamil yang tidak ada aset pelayanan sosial. Yang ada kendaraan, sepeda motor, tidak bisa dilalui. Seperti Bukit Pinang, Tajung Pinang, alonya yang lainnya untuk susu-sungai Kahayan. Dari Pelabuhan Rambang sampai Kejubatan Kahayan putar balik satu orang 25 ribu. Itu dulu lah kak waktu bisa jalan? Ya, waktu air pasang lah. Oh, waktu pasang. Dan sekarang kak ada bisa jalan sama sekali. Berarti satu pun kak ada yang jalan berarti? Selama setengah bulan ini. Setengah bulan sudah lah. Saya Lidia Walti, jangan lewatkan berita seputar Kalimantan Tengah lainnya hanya di tribunkalting.com.